Halo teman-teman apa kabar semoga kalian baik-baik aja balik lagi bersama gua Muhammad Taufik di Lomodef kali ini kita akan membahas membuat drag-and-drop sederhana ya jadi sebetulnya udah ada beberapa video sih ya yang mengenal hijaiyah yang yang angka itu ya penjumlahan angka itu drag-and-drop angka itu itu sebetulnya bisa dipajarin tentang drag-and-drop itu jadi ya karena ada request jadi beberapa teman juga yang nanya jadi sekalian aku buat ulang lagi deh ya tentang game drag-and-drop ini nah disini aku sudah menyediakan aset balon ya aset balon jadi terserah kalian mau pakai apa aja jadi aku disini cuman menyediakan balon jadi aku pakai ini sebagai contoh ya Nah disini itu aku pengennya dia cuman ini aja ya cuman satu aset aja jadi kayak gini nah gini kan nah tapi dia cuman nanti perbandingan frame aja deh nah kayak gini ya jadi ini aku matikan dulu biar biar fremenya tidak ada ya jadi kalau untuk matikan frame itu matikan animation kalian klik dua kali terus ke sini pilih speednya jadi nol gitu nah disini kita untuk permainan drag-and-dropnya ntar ini kayaknya kolisinya belum pas dengakan kolisinya kita bikin nano aja ya bikin poligon eh bikin poligon bikin bonding aja jadi semuanya biar aman kita apply kita apply ini kayaknya backgroundnya agak kurang enak ya dirajah kita gelapin aja sudah kita tambahkan spread baru Hai sprite jadi spread ya yang ini terus pilih ganti-ganti ganti warna lah ganti war aku mau warna hijau tua gini kita anukan aja ya kita bikin wish ini di jadi nggak terlalu nah jadi agak-agak burung-burung gitu ya Nah jadi kita bikin event drag-and-dropnya ya nah disini terus kita bikin wadahnya enggak ya kira-kira bikin wadahnya enggak ya Oh kita bikin aja ya kita bikin ini kita bikin nano ya kita klon dulu jadi ini untuk wadahnya ya yang ini wadahnya ini balon wadah tempatlah tempat wadah tempat yang ini balon balonnya lah pokoknya ini tempat tempat naronya ini tempat biasanya gitu ya Nah jadi disini kita pakai ID aja kali ya pakai ID jadi biar sebetulnya pakai compare frame aja bisa compare frame aja bisa jadi misalnya sini framenya framenya gambar ini nanti yang harus di drag tuh ya yang gambar kayak gini aja aku pakai compare frame aja ya biar enak jadi kita bikin sistem kayak gini kita bikin set dulu set position dulu ya jadi kita pakai animasi juga ke kita bikin set X dan set B nya juga biar dia posisinya balik terus kita bikin animasinya tempatnya tambah like twin ke latin ya kalau misalnya kalian belum ada latin silahkan download dulu linknya ada di bawah ada tutorial juga di bawah jadi jangan merasa ragu di channel ini sudah banyak aku siapin kok bahan-bahan jadi tinggal dicari aja di search aja harusnya sudah nemu tuh ya latin Oke terus kita bikin ini terisi ya harusnya kita bikin terisi yang boelan terisi terisi kenapa boelan jadi ikan boelan ini cuman ada true or false jadi cuman ada dua pilihan jadi kita ngecek ke sini terus framenya sama dan dia belum terisi gitu Nah kita bikin eventnya ya berarti ya kita tambahkan dulu sistem drag and drop sini ya drag nah kita tambahkan drag nah ini drag ya drag sudah terus kita bikin tarik ya sistem tariknya ya kita tambahkan dulu event Star layout Star layout nya seri ini digunakan untuk ngecekkan ya untuk menyimpan posisi awal dari objek balon kita jadi kita set nah nanti digunakan saat untuk animasikan setelah misalnya eh dia nggak nggak ditempatnya taruhnya tuh bukan di balon yang mau kita taruh tadi jadi kita set dengan self-ex ya Nah kalau self ini artinya untuk dia sendiri jadi untuk balonnya sendiri self ya kayak self gua sendiri gitu lah jadi posisi guanya posisi dianya sendiri gitu dimana nah itu dapatnya datanya dari itu sepi ya terus itu kita bikin event ini yang balon kita bikin star ya star dulu star drag biar dia taruh paling atas kita atur posisinya Z order nya ya move to top nah ini move to top ya ini tar kita pindahkan dulu ini maunya kita taruh disini objek kita taruh dua benda ini di objek ya oke udah jadi objek ya enggak di background nah gitu oke terus ini sudah terus kita bikin lagi on drop ya kita bikin sini drop on drop cepet nah on drop terus kita bikin lagi is overlapping 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 ya overlapping ini overlapping overlapping balon tempat ya balon tempat nah sini balon tempatnya kita bikin buram dulu ya bikin yang agak buram jadi kayak gitu nah terus kita habis itu kita compare lagi kita compare lagi terisi apa enggak gitu ya nah nah ini kita compare dulu framenya yang ini maksudnya vrapenya nih frame iiii yang ini maksudnya yang ini yang balon ya yang balon biasa bukan balon tempat sepertinya sama aja sih kita compare framenya dulu kita compare framenya sama dengan balon tempat titik animation frame ya animation frame ada nah kalian nanti kita bisa nah nanti kita bisa berada di dalam terus setelah itu overlapping terus terisi apa enggak ya terisi nah bahwa ini nah bahwa ini sudah di sini pak nah bahwa ini tempatnya belum tempatnya eh is by line terisi tidak terisi ya tidak terisi ya tidak terisi tidak terisi nah tidak terisi nah terus eh dia ini ya compare terus animation frame-nya oke oke terus kita bikin balon tempatnya terisi dong ya set balonnya jadi terisi true nah kalau misalnya tadi di invert ya di invert di kanan invert kalau misalnya kalian nggak tahu ini nah itu di invert kok kurang gede-gede deh nah biar kelihatan oke kayak gini ya terisi true terus kita bikin apa namanya size-nya sama ya size-nya sama ya jadi kita tambahkan dulu lagi bevier baru Light Twin dua ya Light Twin pakai latin dua dong ya latin dua oke Light Twin dua terus kita bikin animasinya disini balon nah terus kita bikin setar-setar yang Light Twin dua ya karena kita bikin yang kedua terus kita atur lagi target-target yang yang kedua Light Twin dua WDTH nya sama dengan balon tempat with nah yang ini ganti ye balon tempat titik ye oke terus kita lupa ngatur yang di sebelah kiri nah kita belum ngatur sebelah kiri kita ganti 0,4 detik kasih is outback aku senang is outback ya nah itu terus ganti no terus nih ganti size ya yang ini yang ini buat apa dan ini posisinya ini posisi ganti linear aja kalau nggak is in out Queen aja oke dengan tidak balik ke posisi semula nah terus ini posisinya posisi tempat yang benar ya kalau misalnya dia salah posisinya nah batis ini kalau misalnya terisi kita bikin dia posisinya balik ke tempat semula balonnya batis ini balon terus star yang satu dong ya satu terus setelah itu kita balon lagi target-target setelah ini target terus set posisinya dengan self-save x ya self-exe terus atau juga lagi save y nya self.y nya oh ya kita atur juga kalau misalnya disini itu berarti dia sudah nggak bisa di-drag and drop lagi ya jadi biar tidak ada double gitu nah disini kita disable oke disable ya terus setelah itu tambahkan kita juga is overlapping nah ini jadi ada kondisi lagi tidak overlapping pencet X ya else jadi nah else terus taruhin aja lagi ke sini nah udah kayak gitu terus kita coba play ya kita coba play nah oke ini kayaknya ada masalah nih nah jadi ada lagi satu masalah yaitu kita belum nah ini nih belum self-save yaitu salah ini pak nah terus ada pengaturan posisinya lagi yang sini kita atur disini ya kita atur posisinya itu sama dengan balon balon tempat X jadi kita atur posisinya juga balonnya ke posisi self.y wah ini 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 ganti panik ganti ini pak salah ini jadi harus teliti ya nah ini taruh atas nih tan kontrol ya ditandain terus tan kontrol nah ini oh ini salah nih ganti ye terus ini balon tempat ye oke kayak gitu ya terus kita coba play jadi ini kelihatannya nih kelihatannya ya nggak usah kelihatan dong ya soalnya gue gede nih aku nggak bisa gede kayak gitu nah gini oke kita coba play waduh salah dong eh apa yang salah kita cek dulu lagi nah ini 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 bukan X ini pak ini ganti ganti ye nah salah pak ganti ye ini betul terus ini untuk pimpinan posisinya nah ini ganti ye ini lebarnya hiknya hiknya balon tempat wah ini salah lagi nih bukan balon tempat ini balon tempat titik hik jadi yang dua ya yang ledwin dua ini buat size yang ledwin satu buat posisi jangan sampai salah ya ini tadi gua salah jadi harus kelembangan kolitik terus ini kayak gini tarik hahih ya jadi ini aku coba nih aku ada beberapa tempat nih gini kira-kira nah ah 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 oke nah tuh sini tau sini tau sini hai ah Oke gitu ya Pas ya terus setelah itu kalau misalnya diubah diubah ya tiga ini mau diubah juga tiga ini dua ini dua ini empat ini empat ini enam ini nam oke kita cobaran ya oke nah ini enggak mau ya harusnya balik ya wah ini misalnya nih kalau misalnya enggak sama itu harusnya dibalik jadi overlapping overlapping balon tempat kalau misalnya terisi Oh nih Pak di sini nih Nah di sini nih kita belum nambahkan juga jadi kita tambahkan lagi sini nah kayak gitu jadi tiga kali perbandingan ya Nah ini salah nah gitu ya ah gitu ah oke gini nah terus kalau misalnya kalian pengen ngecek jawaban benar apa enggak kalian tambahkan global variable terus ini cek benar nah jadi cek benar itu taruh di sini ya kalau di sini jadi tambah aja disini itu satu tuh cek benar nah terus kita di book ya itu di book biar kelihatan nah disini kalian cek ya cek benar sini 0 cek benarnya 0 terus kita tarik aja sini satu ya satu dua tiga empat lima nah jadi tinggal kasih kondisi apa gitu untuk manggil game menang kah atau game kalah kah tapi memang sampelnya kayak gitu jadi scriptnya kayak gini nah ini cuman banyak di animasi aja sebetulnya ya banyak di animasi aja kalau tanpa animasi sih enak banget nggak usah nggak usah ribet yang nggak usah ribet nggak usah kayak gini jadi ini kelihatannya banyak gara-gara pakai latin tersebut nah mungkin itu aja bisa gue share kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe like and share ke teman-teman kalian jadi teman-teman kalian tahu juga kalau ada video terbaru gua kalau misalnya kalian punya pertanyaan silahkan ya komen di bawah nanti Insya Allah gua jawab di komen atau kalau nganti buku gua buat yang videonya gua Muhammad Taufik untuk diri sampai ketemu di video selanjutnya dadah bye bye school la take god 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 sub indo by broth3rmax